halo 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di podcast masima podcast kesehatan masyarakat Universitas Indonesia Maju Halo sahabat podcast saya Rum Truniarti di sini saya akan mengobrol bareng kepada narasumber kita yaitu Pak Ramad Supriyatna SKM MKS Halo Bapak selamat pagi ya pagi gimana puasa Bapak hari ini Alhamdulillah puasa mungkin kalian penonton apa terkhususnya untuk mahasiswa Ui Maya mungkin kenal sama Bapak ini saya sendiri belum pernah diajar sama Bapak jadi saya kurang tahu gitu mungkin bisa selain ya kalau apa mata kuliah-mata kuliah yang berbawa epit ya saya mungkin kita bakal ketemu di semester lain atau emang mahasiswa yang lama kenal dengan parahmat sendiri gitu ya baik-baik di episode podcast kali ini kita akan membahas satu topik Pak yang berjudul dengan Mari berantas malaria sebenarnya enggak asing lagi kata dengan malaria karena saya sendiri juga pernah mengalami penyakit malaria gitu waktu SMP gitu dan sedikit cerita ya Pak ya saya dulu kata orang tua saya lagi berada cerita tentang malaria gitu dulu waktu di daerah Bengkulu ya itu pernah terjadi tingginya malaria nah disitu orang tua saya itu dulu merantau gitu dia pulang Jogja seperti Covid kalau misalnya kita dari kota kota-kota kayak kita tuh dikasih apa eh didatangin oleh dinas kesehatan lah ibaratnya kayak tenaga kesehatan gitu untuk dicek dan disuntik gitu tapi udah dulu gitu cerita dari orang tua saya dulu dan sekarang penyakit malaria itu kan masih menjadi ancaman nih untuk masyarakat warga masyarakat Indonesia terkhususnya di wilayah endemis seperti kayak wilayah timur Papua Papua Barat dan NTT dan mungkin bagaimana tanggapan Bapak bisa dijelaskan dari definisi penyakit malaria itu seperti apa oke memang kan malaria ini apa ya namanya jenis penyakit yang memang hidupnya di area tropis ya dengan Indonesia itu iklimnya memang iklim tropis yang pada data 2016 ya kalau nggak salah itu kita nomor istilah India nah malaria itu sendiri kan disebabkan oleh apa menurut Mbak nyamuk 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 kita bisa nggak sih ngeliat nyamuk itu jenisnya apa kalau orang ngegigit kita nggak bisa dong kan gitu makanya di dalam penyakit yang disebabkan oleh khusus ya mungkin nyamuk ini ya kan nggak hanya punya malaria sebenarnya banyak dbd dan yang lainnya ini kita nggak bisa apa mengirakan Oh ternyata kita harus menghindarkan nyamuk ini nyamuk ini enggak tapi pada umumnya yaitu seluruh nyamuk ya kenapa nyamuk yang disapa namanya nyamuk penyebab malaria ini jenisnya mungkin Anopheles ya kalau kita lihat jenis jenis Anopheles yang dia ada suatu parasit di dalam nyamuk tersebut yaitu parasit plasmodium nah plasmodium Mbak mungkin semester berapa sekarang Mbak saya mau naik semester 4 semester 4 ya mungkin bisa baca-baca ya plasmodium itu di dalam malaria itu kan ada jenisnya ya ya tanya apa aja kalau Mbak jenis-jenisnya malaria itu jadi penyakit malaria dan parangnya itu namanya plasmodium nah iya Nah itu ada empat ya plasmodium vivat ya itu yang dikatakan malaria artianah yang dia itu sedikit ringan lah ibaratnya seperti itu terus juga plasmodium malaria nah terus itu atau malaria kuartana itu gejalanya ya berselang empat hari lah dia agak ya di atas ringan sedih apa ya lebih agak lebih berat dikit lah terus juga plasmodium ovale atau malaria file itu apa namanya parasit yang biasanya ditemukan di Afrika atau Pasifik Barat ya terus juga plasmodium tropika nah dia itu yang berselang ibaratnya jenis malaria yang mungkin bisa dikatakan sangat berat di situ itu jadi ada empat ya plasmodium tersebut oh iya tadi oke tadi kan malaria jadi penyambut dari virus makanya plasmodium nah bagaimana reaksi malaria ke dalam tubuh manusia gitu seperti apa ya kalau gejala sih sebenarnya sama ya kayak kita apa namanya gejala dbd dihadap demam panas tinggi itu hampir sama makanya kenapa kadang-kadang orang bahkan ya sama kayak kita kalau sakit biasa lah sakit ringan biasa itu hampir sama gejala ya makanya kadang-kadang orang kenapa orang yang terkenal malaria pas dibawa ke rumah sakit itu sudah ibarat sudah harus dirawat atau intensif nah karena itu tadi penanganannya telat karena orang merasa ah ini saya cuma sakit biasa cuman apa namanya ya demam biasa atau like yang ya dibilang ya ada penyakit ringan lah begitu makanya pas diagnosanya itu sudah harus intensif tapi aku juga merasa sendiri ya Pak karena kita enggak tahu yang kalau misalnya kita demam di demam juga bisa disebut dengan tipes ada ya dbd ada ngigil juga tiba-tiba jadi sebenarnya aku waktu dulu pengalaman aku juga bingung ini sakit malaria tuh tipes ya jadi waktu itu aku kelet nih sedikit cerita itu itu ternyata aku terkena penyakit malaria dan memang ada Maria sama tipesnya Nah untuk mungkin bisa dijelaskan lagi Pak gejala malaria yang harus diwaspada itu bagaimana dan cara mengatasinya itu gitu bagaimana kalau gejala sih secara khususnya ya mungkin enggak terak enggak ini ya yang kalau menurut pemaham saya nggak ada apa spesifik yang apa yang menciri khasnya kecuali kayak kalau kayak dbd dbd itu ada bintik ya Nah itu tapi kalau Maria malaria ini sama kayak tadi yang saya bilang gejala-gejala penyakit penyakit ringan lainnya nah tapi intinya kalau misalkan teman-teman atau ya pendengar semua merasakan demam tinggi itu sebaiknya kalau udah lewat tiga hari udah langsung periksa apa penyebabnya jangan sampai ke dokter biasanya minum obat biasa udah tiga hari masalahnya kan gitu dalam ya saya bukan bukan orang medis ya tapi dalam apa kita untuk mengantisipasi tahu penyakit apa karena kan demam atau ibaratnya menggigil dan itu banyak penyakit-penyakit lain tandanya sama nah itu untuk mengetahui apa sih sebab kita nah makanya itu harus diperiksa lebih lanjut kalau misalkan demamnya sudah tiga hari mungkin dari perbedaan fisik mungkin dari kulit kalau maladi itu seperti apa kalau yang saya alami sendiri ya saya nggak ada mungkin beda-beda ya Pak kalau misalnya kita kena terpenyakit gitu soimun kita sendiri kalau saya sendiri sih cuman kayak demam menggigil gitu mungkin ada perbedaan kulit kalau perbedaan fisik yang tadi bilang kan kayak misalkan mata atau tubuh kuningan gitu terus juga tanda-tanda dehidrasi mata cekung dan kulit apa namanya elis-elis apa ya namanya elastisitas kulit itu berkurang nah terus juga bibir kering terus produksi air sini berkurang nah ini kan sebut itu tanda-tanda mengarah ke sana tapi kan sebenarnya kalau kita melihat lagi ciri-ciri penyakit-penyakit yang lain lagi ada juga yang seperti itu juga tadi makanya kita nggak boleh meremehkan penyakit yang kecil gitu gitu kita nggak boleh meremehkan Nah itulah yang makanya masyarakat kita tuh kadang-kadang kayak lode malaria terus juga menyepelekan suka menyepelekan jadi pas udah ke rumah sakit ya harus ya ya dirawat intensif kan seperti itu misalnya Oh ada juga misalnya mana ya orang tak maaf bukan berpendidikan kan ya ibaratnya gimana gitu kan kayak dia nyalakan dokternya gitu biasanya Pak ada memang kasus memang terjadi gitu kan Nah mungkin menurut bapaknya apakah seseorang bisa terkena malaria secara berulang jika iya bagaimana menjeganya agar penyakit tersebut tidak kamu lagi oke kalau berulang pasti berulang karena kan tadi penyakit ini disebabkan oleh apa nyamuk tadi kan kalau misalkan kamu berulang ya kita harus menjaga kondisi lingkungan supaya di lingkungan kita itu enggak ada nyamuk ibaratnya bagaimana cara menjaga apa mencegahnya itu tadi mungkin lingkungan supaya tidak ada nyamuk apalagi di rumah ya Pak iya nah itulah perilaku kita untuk menjaga kebersihan lingkungan untuk supaya tidak ada apa sumber nyamuk atau perkembang biakan nyamuk itulah yang harus kita jaga bisa juga bak mandinya nggak pernah jadi ya sama lah kayak kayak dbd kalau dbd kan dicarnakan 3M 3M plus iya seperti itu sama kayak dbd sama juga ya tapi mungkin nah menurut bapak nih buat siapa bagaimana kita bisa bedain malaria dbd sama tipes kalau sama berbedaannya tuh bagaimana itu tadi ya kalau perbedaan secara tadi saya bilang secara ada kasat mata secara orang saya awam atau temen-temen semua melihat itu enggak bisa kita bedakan Hai tapi tadi kalau dbd tadi ada mungkin ada ruang-ruang-ruang kan potipas itu kan nggak ada terus juga kalau malaria ya tadi agak lebih ke kulit apa ibaratnya kulit kering lah kasarnya elektrisitasnya nah gitu tapi pun itu juga enggak menjamin kalau misalkan itu memang didiagnosa penyakit tersebut makanya tadi yang bisa memastikan itu adalah pemiksaan lebih lanjut yaitu periksaan ke medis tes let tapi kan kalau tipes biasanya dari makanan ya apa ya makanan kan tapi kalau dbd malaria udah pasti tipe penyamuk nah kalau tipe siat tadi ya pencernaan karena dia menyerap pencernaan jadi sumbernya ya semua yang masuk ke saluran pencernaan di sini juga pernah mengalami menggigilnya tapi kalau waktu itu saya enggak Hai terlet kok telat masuk makinnya telat gitu pas waktu bener tiga hari atau dua hari udah sembuh memasuki selang intus doang nah itu kan sebenarnya kalau kita ngomong masalah penyakit yaitu ada namanya kan riwayat penyakit perjalanan penyakit itu semuanya apa nama dari kita terpapar penyakit sampai masuk ke ke dalam tubuh kita itu awalnya ya dilihat dari imun kita dulu imun kita itu bisa enggak melawan tadi kalau misalkan hanya tiga hari sudah sembuhnya berarti imun itu bisa melawan iya nah karena ini penyakit apa malaria ini bukan katakuri yang tidak bisa disembuhkan itu bisa disembuhkan kalau waktu itu waktu itu saya pecah lagi kan ya jadi waktu itu seminggu atau dua minggu itu saya menggigilnya itu tiga hari dua hari itu itu menggigil itu sebenarnya tanda kit tubuh itu melawan penyakit yang masuk dalam tubuh kita itu maka itu kan gejala ya bukan arti kata itu bukan dari penyakit yang sebenarnya itu gejala gejala awal kita kayak kayak kita inilah apa dicubit kan iya kan apa perasa langsung refleksan sakit mau dikasih seribut serba salah tapi menggigil kita itu refleks tubuh kita itu refleks tubuh kita apa namanya melawan apa penyakit yang ada di dalam tubuh kita seperti mungkin dalam untuk ini di luar dari skit ya Pak ngomong berseru aja santai Pak sebesar kita berapa mau ngobrol aja untuk pengobatan nih Pak mungkin ada nggak pengobatan tradisional gitu dalam untuk malaria itu kalau pengobatan tradisional sebenarnya saya agak kurang ini apa paham juga ya kalau untuk pengobatan tradisional tapi apa sih namanya kalau pengobatan-pengobatan tradisional itu ya mungkin beda pemahaman kali ya beda pemahaman antara ya kalau pemahaman saya ada beberapa apa nama bukan ini siapa apa sih tradisilah tradisi orang-orang dulu itu nggak selalu kalau menurut saya itu ya harus dilihat dulu kayak misalkan ada obat daun apa sih itu saya lupa ya daun apa itu diurus dikasih minum airnya saya lupa daun apa itu nah itu sebenarnya tadi itu dilihat dalam sisi apa kesehatan itu harus dikaji lagi nah itu kan yang belum ada penelitian-penelitian makanya saya belum apa berani bilang itu bisa bisa menyembuhkan kadang juga kan ada yang bilang Oh dari tetangga nih misalnya obat apa herbal ini anak saya sembuh pakai ini ternyata di sebelahnya nambah sakit nambah demen itu beda-beda soalnya makanya jadi kondisi tubuh seseorang itu nggak bisa kita samakan kayak orang dokter ya resepin ke orang itu beda-beda makanya kita nggak sembah nggak boleh sembarangan minum obat sesuai bukan sesuai atas dasar resep dokter nah itu jadi nggak boleh sembarangan itu karena melihat kemampuan tubuh kita untuk menerimanya oke tadi kan itu udah njelasin penyakitnya gimana terus menurut pandangan Bapak untuk wilayah endemis terus kayak seperti Papua Papua Barat NTT itu bagaimana Pak menurut pandangan Bapak masih gimana ya ibaratnya ya tingkat malaria itu masih tinggi nah itu tadi itu kenapa ini menurut sudut pandang saya kenapa daerah-daerah timur ya daerah timur itu tingkat malaria masih tinggi karena tadi lingkungan itu yang bapak faktor utamanya lingkungan di sana itu masih ya banyak apa ibaratnya rawa atau hutan itu yang menyebabkan populasi nyamuk itu masih berkembang terus yang kedua ya saya ibaratnya pengetahuan masyarakat di sana tadi yang saya bilang bukan hanya di sana saja tapi di daerah Jakarta pun masih ada yang berpikir seperti itu kan tadi yang saya bilang ah ini penyakitnya biasa ini nah itulah yang tadi dan juga fasilitas kesehatan di sana itu masih belum apa rata lah itu jadi pencegahannya masih kalau orang udah terkena malaria dibawa ke fasilitas kesehatan itu jadi jauh kan jadi lama apa penanganannya mungkin bisa jadi di sana ini kali apa banyak putar juga ya Iya dan kurangnya juga edukasi gitu kalian apa anak Papua atau Papua Barat yang tetap dan lainnya sebagainya dan saya juga dulu tinggal di Bangkulu juga masih tinggi malaria sampai sekarang Sumatera karena Sumatera juga hutan kan tinggal di di Bangkulu wilayahnya kayak gimana sebut tanpa akan hutan kan ya hutan terus juga ya masih nyepelein gitu tapi menurut saya yang tanda saya sendiri ini Bangkulu ya udah jadi kayak penyakit biasa gitu Iya memang memang kalau suatu daerah yang sudah menjadi endemi itu menjadi penyakit yang memang sudah sering dialami jadi ya terbiasa masyarakat itu bisa jadi eh udah udah biasa lah malah ya seperti itu memang ya tadi yang bikin apa fatal itu kalau misalnya penanganannya telat ya tadi mungkin menurut pandangan lepas jadi ya kalau misalnya mungkin ini ada kaitan dengan pemerintah juga ya mungkin Bapak menurut pandangan Bapak nih pemerintah lah ibaratnya bagaimana biar untuk menjaga di Papua-Papua Barat NTT itu bagaimana karena kan saya sendiri kayak dari tahun-tahunnya saya lihat ya betul-betul saya lihat itu kayak mereka punya program tapi masih gagal ini agak berat ya pertanyaannya agak berat ya karena tadi saya bilang kan di lingkungan fasilitas kesehatan bersama masyarakat apa ibadah pemahaman masyarakat dari di situ itu yang harus kita perbaiki ya pertama lingkungan saya ya agak berat juga ngomong pembangunan harus mungkin kesimpulan pemerintah harus tegas kali ya Pak ya itu harus tegas itu dalam beratnya walaupun daerah ya mohon maaf ya bukannya tersinggal atau apa tapi itu kan wilayah Indonesia juga kan ibaratnya harus dilihat juga bagaimana keadaan masyarakat di sana jangan sampai dibalik masyarakat yang perkotaan saja yang dilihat atau pembangunan masyarakat seperti seperti harus diperhatikan juga ya tetap lah begitu berita PR seluruh Indonesia jadi jadi PR ya Pak belum lagi penyakit yang lain gitu di kofit aja masih gimana itu makanya ya kalau ngomong penyakit ya kita nggak bisa satu-satu aja tapi semua seluruh penyakit harus kita kita jangan sepelekan lah jadi walaupunnya kita sedikit ya kibatnya dampaknya cuma sedikit sedikit jadi kalau saya sendiri sekarang menjarak kofit pak kekali tukangkofit saya pilih kofit bukan Malaria kau dulu ya Malaria tipes Malaria tipes sekarang tipes kofit-kofit tapi nggak ada ya tipes itu masyarakat di sini bilang kecapean lah terus atau Lampung istirahat dan lain-lain anak kuliah sekarang sama Lampung itu dia jaga keseimbangan tiba kalau saya karena saya ajar apa jaga keseimbangan antara interaksi host agent dan itu kita biarin kita bisa seimbangkan lingkungan kita bisa mencegah apa sumber penyakit masuk ke tubuh kita dan dari tubuh kita saya mungkin ya itu mungkin kalau saya nih biasanya kalau dari tipe sendiri ya kalau saya sendiri tuh aja lumayan kayak kalau malam-malam tuh sesuatu menjak saya masuk kuliah kalau Pak kayak pikiran masuk SMA sama kuliah itu berbeda Pak kalau SMA tuh lebih kayak kita ya boleh ada nongkrong pulang tidur terus yang masuk orangtua terus kita nggak ada beban gitu kan tapi kuliah sekalanya kita nggak beban Pak makin kita makin dipikirin kali ya itu pola pikir kita paskan masalah siapa yang masuk-masalah siapa yang masuk-masalah yang masuk pemikiran kita itu bertambah iya betul-betul ya tadi ada yang bisa mengolah tersebut ada yang ya mengolah dengan baik ada yang terpikirkan terus dan akhirnya ya tadi ada susah tidur ada yang jadi asam lambung gitu mungkin bisa melihat berita-berita mahasiswa kena asam lambung lah gini lah banyak banget gitu Pak padahal sekarang lebih enak mahasiswa sekarang kuliahnya online nggak perlu bangun pagi-pagi datang ke kampus seperti itu ya kalau misalnya kayak gitu enak ya mungkin kalau tugasnya enak Pak kalau jadi mahasiswa kita apa namanya jangan berpikir kita nggak bisa apa-apa bisa kita menghindar dari tugas itu nggak mungkin itu pasti at setiap kita mau apa ya namanya menapakan kaki di jenjang yang tertinggi itu pasti banyak coba-cobaannya itu tugas salah satu cobaannya mungkin itu saja ya Oke aku mau nanya lagi Pak mungkin Bapak bisa ngasih ke apa ada sedikit pesan untuk masyarakat Indonesia atau terkhususnya untuk yang menonton mahasiswa Wimah untuk tentang penyakit malaria Oke pesan ya untuk pesan untuk kita semua ya khususnya juga mungkin pesan saya juga ya untuk penyakit malaria ini tadi yang sudah di awal saya sampaikan penyakit yang memang yang pada khususnya disebabkan oleh parasit parasmodium tapi dia agent itu atau sebenarnya untuk mencegah kita kan ibaratnya sebelum sakit kita harus cegah ya atau sedia payung itu sebelum hujan kita cegah dulu lebih baik dibanding mengobati obat itu ibaratnya kita berobat itu lebih mahal ya dibanding kita mencegah nah kita cegah dengan tadi kita menjaga kebersihan lingkuan kita bukan lingkuan rumah saja lingkuan tempat kerja kalau yang udah kerja tempat kalau tadi mahasiswa tempat main ya kosan-kosan itu karena kesini gantung disini ya karena nyamuk itu kan kita enggak tahu digigit dimana atau saya disini juga harus harus lihat kondisi lingkuan disini juga kan bisa saja tidak ada Alhamdulillah bersih disini ya Nah itu jadi harus menjaga kebersihan lingkungan semukan hanya lingkungan di rumah saja tapi seluruh lingkuan yang berinteraksi dengan kita semua dia seperti itu karena kita tadi penyakit malanya disebabkan nyamuk kita nggak bisa batasi ruang lingkup nyamuk tersebut seperti baik terima kasih bapak waktunya ada terima kasih udah mau maiki podcast Oke boleh silakan selagi saya belum kenal sama banget pertama kali ini soalnya kan saya baru semester ya mungkin nanti kalau udah ah udah pokoknya mengajar saya mengajar mas mata kuliah yang berbau epit nanti dia bisa ketemu saya mungkin ya mungkin ya dari ini dari jadwal kuliah kali ya oke teman-teman kita cukup sampai di sini ya jangan lupa jangan lupa subscribe like dan komen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone olah apa yang berarti ya 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 Terima kasih.